Ya saudara, ramai dibicarakan netizen karena tega mendorong anaknya hingga terjatuh dari mobil. Sang ibu pun menyampaikan permohonan maaf. Dirinya mengaku hilang dan menyesali perbuatannya. Sejak kemarin, dunia maya digemparkan dengan beredarnya sebuah video kekerasan pada anak. Dalam video viral tersebut, terlihat seorang ibu tega mendorong anaknya keluar dari mobil hingga terjatuh. Sang anak pun memaksa kembali ke mobil, namun sang ibu mendorongnya berulang kali. Kejadian ini terjadi pada selasa sore lalu di Jalan Bandung, Kota Malang, Jawa Tibur. Sang ibu yang diketahui bernama Wati, akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Didampingi oleh petugas unit pelayanan perempuan dan anak polres Malang Kota, sang ibu menyatakan menyesal atas perbuatannya. Saya memperlakukan putri saya dengan cara yang kurang elok dan pantas dilihat, tanpa ada niatan sedikitpun untuk menyakiti putri saya tercinta. Saya akui saya emosi dan hilaf pada saat itu. Dan oleh karenanya, saya dari lupu yang paling dalam, saya menyesal dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Sementara itu, KPAI menyayangkan tindakan kekerasan dalam video viral tersebut. Karena tindakan kekerasan, apalagi dilakukan di depan umum, bisa memberikan dampak negatif pada mental sang anak. Bagaimanapun, anak masih dalam lingkungan orang tua. Jadi kalau ada apa-apa, tentu penyelesaiannya bukan dengan melakukan kekerasan fisik seperti itu. Dan tentu itu tidak hanya kekerasan fisik, tapi juga ada kekerasan psikologis. Karena anak sampai dilempar keluar, mengalami kekerasan yang berlipat, sampai kemudian akhirnya ditalik lagi. KPAI menghimbau kepada para orang tua agar senantiasa menyelesaikan masalah dengan anak menggunakan komunikasi persuasif tanpa tindakan kekerasan. Tim Liputan 6 melaporkan.